Wah sakit gula nih, ngambilnya daun salam ayam-ayam kayu manis, lembus gitu aja. Tapi tidak tahu tensinya berapa, ternyata tensinya rendah. Ambil daun salam, ambil kayu manis, gulanya turun, tensinya ikut turun, tiba-tiba jatuh pelak. Karena banyak di luar pemahaman herbal yang salah. Ini yang jadi permasalahan. Wah, mentang-mentang herbal, comot saja. Wah, herbal ini bagus, ambil saja. Padahal boleh jadi ketika kita mengambil sesuatu di luar, tidak sesuai dengan kondisi kita. Misal, wah sakit gula nih, ngambilnya daun salam ayam-ayam kayu manis, rebus gitu aja. Tapi tidak tahu tensinya berapa. Ternyata tensinya rendah. Ambil daun salam, ambil kayu manis, gulanya turun, tensinya ikut turun, tiba-tiba jatuh pelak. Ini gara-gara cuma ngambil comot-comot saja. Itu yang terjadi. Karena di luar itu, boleh jadi begini, ini perlu saya pertegas. Boleh jadi, itu kan hanya gambaran kasar, tidak gambaran spesifik dari masing-masing. Atau boleh jadi, mungkin hanya dari jurnal penelitian saja, tetapi tidak diimplementasikan dalam praktek. Maka itu kenapa saya di sini, kebenaran saya juga kuliah herbal, dan juga saya praktek herbal. Jadi memang saya konsen sekali ke herbal, 20 tahun saya praktek pakai herbal. Jadi tidak hanya dasar ilmu, tetapi juga dasar praktek. Karena banyak juga di luar, hanya ilmu saja, tapi tidak praktisi. Itu jadi masalah. Atau praktisi saja, tapi tidak ada dasar keilmuan tentang kesehatan. Itu yang jadi masalah. Maka itu kenapa pentingnya pendidikan ini harus kita lakukan kepada masyarakat, supaya nggak salah nanti dalam implementasi herbal. Karena herbal bagus, herbal aman, tapi kalau penggunaannya tidak tepat, jadi masalah. Sama hanya dengan pisau. Pisau bagus itu untuk motong cabai, untuk motong bawang, tapi pisau bisa menjadi buruk ketika untuk bunuh orang. Padahal sama-sama alat pisau. Maka itu herbal ini untuk menciptakan dasar pemikiran dulu tentang herbal pada pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua, bagaimana cara pembuatan herbal dari yang canggih sampai yang sederhana. Terus kemudian pertemuan ketiga, kita belajar farmakologi herbal. Indikasi, kontraindikasi, interaksi obat, efek samping. Terus kemudian penggunaan herbal untuk masalah-masalah yang ringan dulu. Nanti masalah yang berat pada pertemuan kusus penyakit. Terus kemudian penggunaan 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 berat pada pertemuan kusus penyakit.